Gorosei atau Lima Tetua adalah sekelompok tokoh berpengaruh dalam cerita One Piece. Mereka adalah lima pemimpin tertinggi pemerintah dunia yang ngendaliin kebijakan global dan megang kekuasaan absolut atas instansi yang ngedominasi lautan Grand Line. Gorosei terdiri dari individu yang gak cuma punya kebijaksanaan dan pengalaman yang luas, apalagi ada rumor mereka tuh udah hidup selama ratusan tahun. Nah, gak cuma reputasi mereka yang signifikan, tapi kekuatan mereka pun ditakutin dunia. Masing-masing dari Gorosei ini punya kekuatan dari buah mythical Zoan yang udah awaken semua. Dan haki mereka tuh punya sifat unik, dimana ketika orang biasa ngeliat langsung wujud Zoan mereka, kepala orang tersebut bakalan langsung meledak. Keberadaan mereka ampe sekarang emang seringkali diselumitin sama misteri. Tapi biarpun gitu, dampak dari keputusan mereka kerasa banget di seluruh dunia One Piece. Gaurosei ini tuh punya peran krusia dalam ngepertahanan status quo di dunia OP. Mereka terlibat langsung dalam berbagai keputusan besar, termasuk penghapusan sejarah yang dikenal sebagai abad kekosongan, dan pelarangan penelitian mengenai poneglip yang jadi media pengungkap sejarah yang hilang itu. Selain itu, mereka berperan dalam ngejaga keseimbangan antara angkatan laut, Shichibukai ampe Yonko. Tindakan sama keputusan mereka seringkali jadi sumber konflik buat semua orang, khususnya buat si Luffy dan kru topi jerami. Kru topi jerami. Nah, seandainya toko sepenting Gorosei ini mati, kagacauan besar jelas bakal ngelanda One Piece. Tanpa kepemimpinan tertinggi yang selama ini ngatur dan nyeimbangin dunia, banyak pihak yang mungkin bakal berusaha ngisi kekosongan tersebut. Awal lagi si Imu, sebagai raja dunia sesungguhnya, kagak bisa nunjukin diri selain kelima Gorosei, dan harus tetap ada di balik bayangan. Pemerintah dunia yang kehilangan arah, bisa micu pemberontakan di berbagai belahan dunia, awal lagi negara atau kerajaan yang selama ini menderita, karena kediktatoran mereka. Sementara organisasi kaya tentara Rovolusima, kemungkinan ngeliat hal ini tuh sebagai kesempatan emas, buat nyerang langsung pusat kekuasaan yang masih tersisa. Itu juga kalau si Dragan-nya mau kerja. Ini adalah jenis dunia yang diperlukan. Saya tidak akan mencari ke dunia yang tidak perlu diperlukan ke dunia ini. Saya tidak akan menunggu ke dunia ini. Kau akan mencari ke dunia ini. Selain itu, Yonko sebagai salah satu kekuatan utama di lautan, mungkin bakal nyoba ngeperluas wilayah dan pengaruh mereka, tanpa adanya intervensi dari pemerintah dunia. Dan ganutup kemungkinan, mereka juga mau ngisi posisi kosong sebagai pemimpin dunia, terutama si Kurohige, yang cita-citanya udah terungkap, kalau do itu pengen jadi penguasa dunia. Sementara itu, angkatan laut bisa terpecah antara yang setia sama struktur lama, dan ada yang berusaha ngambil kendali sendiri. Udah gitu dari pihak Tenryubito-nya juga pasti chaos banget. Apalagi mereka tuh blow on, dan kagak bisa apa-apa tanpa perlindungan Gorosei. Dibogam sekali sama si Luffy aja, mereka ampe sekarat. Satu-satunya organisasi yang bisa nenangin keadaan ini, adalah organisasi dengan otoritas tinggi, ampe bisa ngeeksekusi Tenryubito yang banda, yaitu Gutsnike, yang dipimpin oleh Tenryubito terkuat bernama Vigarlan Garling. Kemungkinan besar, sosok yang bisa ngegantiin posisi Gorosei, dan layak tahu keberadaan si Imu adalah orang ini. Kematian Gorosei juga, bakal ngepengaruhin proses petualangan si Luffy dan kawan-kawan. Apalagi nih ya, kalau ternyata, kru topi jerami divitnah jadi pembunuh Gorosei. Bukan hanya pemerintah dunia yang bakal jadi musuh si Luffy, tapi negara-negara yang selama ini dapet perlindungan, dan manfaat dari hubungan dengan Gorosei, mungkin mereka bakal ngerasa terancam, dan bakal ngebentuk aliansi buat ngeburu si Luffy. Meskipun ya, di sisi lain, beberapa negara yang selama ini ada di bawah tekanan pemerintah dunia, mungkin bakal berterima kasih banget, karena udah dikasih kesempatan buat ngeraih kemerdekaan, atau seenggaknya ngeperjuangin hak-hak mereka. Kru topi jerami yang dipimpin sama Sun God Nika ini juga, bakal ngeliat situasi tersebut sebagai peluang dan tantangan baru. Si Luffy dan krunya bisa ngemanfaatin kekacauan yang terjadi, buat lebih dekat sama tujuan mereka, yaitu nemuin One Piece dan ngungkap kebenaran dari abad kekosongan. Soalnya mereka jadi lebih leluasa ngejelajah Grand Line Ape Laugh Tale, seandainya kagak ada musuh baru yang muncul. Intinya ya, kematian Gorose itu emang bakal ngedatengin kebaikan buat dunia, tapi perlu lu ingat, biarpun jahat dan jadi vilain utama di One Piece, dunia Ope masih bisa tetap berdiri setelah kekecauan yang terjadi 800 tahun lalu, ya berkat mereka juga. Bayangin, ada dunia yang tadinya stabil, kemudian pemimpinnya tiba-tiba hilang, jelas bakal kacau, kasus kriminal gak bakal ditegakin karena aparat hukumnya aja hancur. Ingat, bajak laut sendiri tuh kagak baik-baik semua kayak si Luffy. Gue jamin sih, dengan absennya pemimpin dunia ini, bajak laut macam anak buahnya si Kurohige pasti ngelakuin pembantain massal buat ngerampas harta lah, ampe nguasain berbagai pulau. PEMVS U在 di bentil! Ustupidad! businesses G1 Tidak Bers 6 7 6 47 Nah, menurut pendapat lo sendiri gimana? Apa Gorose itu emang pantas mati? Atau keberadaan mereka tetap diperluin? Awal lagi kan, di waktu gue bikini video, Gorose itu lagi perang abis-abisan lawan si Luffy di Egghead Island. Hal-hal gak terduga bisa aja terjadi. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar dunia One Piece. Sekian dari gue, sorry gak udah salah kata. Dan jangan lupa subscribe. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.